Musisi kafe turut memeriahkan hari jadi ke-253 tahun kota Pontianak. Keterlibatan para musisi ini mendapat dukungan dari pemerintah kota Pontianak. Beragam kegiatan digelar untuk memeriahkan hari jadi ke-253 tahun kota Pontianak. Salah satunya jamming session oleh komunitas musisi kafe kota Pontianak. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak, Syarif Al-Mutahar mendukung penuh keterlibatan para musisi kafe ini. Syarif Al-Mutahar berharap event serupa dilaksanakan secara berkelanjutan dan dibuat lebih meriah lagi. Sebab peran para pemusik penting karena merupakan subsektor bidang ekonomi kreatif membantu peningkatan perekonomian. Musik ini kan sebagai salah satu subsektor dari 17 ekonomi kreatif. Bagaimana memwujudkan bidang ekrap ini khususnya musik dan kawan-kawan komunitas musik di kafe ini menjadi tetap semangat, tetap hidup, tetap berkarya dan memberikan kontribusi kepada komunitasnya, kontribusi kepada pelaku ekonomi dan bisnis dan tentunya nanti menjadi karya nyata yang membawa dampak kepada pemerintah kota Pontianak. Sementara itu anggota DPRD kota Pontianak dan Provinsi Kalbar yang turut hadir pada kegiatan ini menilai event ini merupakan aktivitas yang positif sehingga perlu terus dikembangkan dan dibina oleh Pemkot Pontianak. Kawan-kawan komunitas musisi kafe tentunya ini salah satu kegiatan yang positif dan tentunya semoga komunitas musisi ini bisa mewadai musisi-musisi lokal yang ada di kota Pontianak. Ini saya harap tentunya ini terus berlanjut dan terus dikembangkan karena hal yang positif tentunya kami dari pemerintah kota Pontianak ya tentunya akan siap untuk merespon lah kegiatan kawan-kawan komunitas musisi. Mengekspresiasi apa yang telah dilakukan oleh komponen yang telah usaha tetap menjadikan, menyatukan para musisi-musisi yang ada di kota Pontianak dan Orbanarija di kota Pontianak ke-253. Jamming session diramaikan belasan pemusik kalbar mulai dari Deliquid, Memo, Kremlin, Gitaranak, Kota Pontianak dan Orbanarija di kota Pontianak. Telepon, Asmara Nala, KPJ, hingga band pendatang baru after delay.